Kita dipercaya oleh KTT Darurat Oki memutuskan untuk menghentikan perang secara gajah. Siapa yang diutus? Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya nampingi. Biden tanya, Pak Jokowi, Presiden Indonesia, apa yang bisa Amerika bantu, Amerika berikan sehingga Indonesia senang? Apa kata Pak Jokowi? Presiden Joe Biden, kalau ingin Indonesia senang, tolong hentikan serangan Israel terhadap Gaza. Hebat. Jawaban Joe Biden apa? Pak Jokowi, selain, saya dengarin betul, selain soal Israel dan Palestina, yang sedang berproses, sedang berproses. Maka kemarin sempat, gencat senjata, beberapa hari itu. Itu depan Pak Jokowi itu. Selain, Israel yang sedang berproses, apa lagi? Nah, bayangkan. Saya ke Tiongkok, dampingi Pak Jokowi, sebelahnya duduk, depannya Presiden Tiongkok, si Jinping. Apa kata Presiden Tiongkok? Buat Indonesia, Pak Jokowi, apa saja yang diminta, tidak ada yang kami tidak berikan. Karena Indonesia, sahabat sejati Tiongkok. Begitu juga dengan pangeran Arab Saudi, MBS, Muhammad bin Salman. Saudara-saudara, formatnya luar biasa. Kenapa? Karena dalam negeri kita berhasil. Ekonomi berhasil, politik stabil. Saudara-saudara, ya kalau ada kurang disana-sini, wajar kita ini negara besar. Negara besar sekali, belasan ribu puluh. Demokrasi terbesar ke satu, dua, ketiga di dunia. Kalau ada yang kurang, ya wajar. Barat itu sudah 250 tahun. Kita demokrasi baru 25 tahun. Wajar. Tapi, dibanding negara-negara lain, kita jauh. Nah, oleh karena itu, inilah yang harus kita lanjutkan. Selamat pagi. Amin. Amin. Ya, karena kita punya modal semua segala-galanya. Kita punya bonus demografi. Pak Prabowo bilang, Pak Zul, kita sekarang saatnya, sekarang semua kita punya. Pak Prabowo, Indonesia punya segala-galanya untuk menjadi negara maju. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Maka perlu kesinambungan, perlu kelanjutan. Apalagi ya? Banyak udah. Pokoknya intinya kira-kira udah paham lah. Ya kan? Siap? Saudara-saudara. Gimana? Tapi disini kan aman ya. Saya kelihatan daerah, Pak Anug, Pak Kiai, Pak Ito. Ini aman, sini. Jakarta gak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh, yang berubah. Jadi, kalau soal maghrib, baca al-fatiha, walad dolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok gak? Gak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Berbobo itu. Itu kalau tahayatul lahir, Pak Yae. Kan gini, Pak Yae. Tahayatul lahir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Banyak gini. Gini. Itu, Pak. Teman-teman begitu, Pak. Saking apa itu ya. Ya, Pak Yae ya. Kalau melulis ini, enggak. Gitu. Saya kira itu, Saudara-saudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.